Istri jadi sorotan setelah melahirkan, Nopek Novian dapat pesan ini dari Bella Bonita. Dilansir dari suara.com Ten-up komedia Nopek Novian sedang senter menjadi gunjingan publik imbas istrinya Yulia Lorena melahirkan lebih cepat dari tanggal pernikahannya. Seperti diketahui, pernikahan Yulia Lorena dan Nopek Novian telah dikarenai anak pertama pada Rabu 13 Maret 2024 kemarin. Terima kasih Tuhan, sejatinya ini rezeki paling luar biasa darimu. Terima kasih bunyi caption yang ditulis Nopek Novian itu. Lewat akun Instagram pribadinya, Nopek Novian mengumumkan kelahiran anak pertama dengan Yulia Lorena yang dinamai Samson. Selamat datang Samson, sang bayi kuat, petarung kehidupan, sehat kuat, selamat leh, ucap Nopek Novian. Kedatih demikian, momen kelahiran anak pertama Nopek Novian diramai diiringi komentar tidak sedap mengingat waktu persalinan Yulia Lorena yang janggal. Pasalnya, Yulia Lorena melahirkan hanya berselang 5 bulan dari tanggal pernikahan dengan Nopek Novian pada Oktober 2023 lalu. Dalam kolom komentar unggahan tersebut, sejumlah kelangan netizen menduka Yulia Lorena hamil lebih dulu sebelum resmi di pinang Nopek Novian. Ini pakai jurus apa, Mas Pek? Oktober nikah, marut sudah lahiran, tulis seorang netizen. Nanam Sam dulu, duluan dia, kata netizen lain. Kok cepet temen? Hamil duluan ya, tutur netizen yang lainnya. Sementara itu, Nopek Novian tampaknya lebih memilih bungkam dan egan berkomentar soal isu istrinya hamil duluan. Selain warga net, unggahan kelahiran istri Nopek Novian juga mendapat atensi dari sejumlah publik figur, salah satunya diantaranya adalah istri dari Caknan, Bela Bonita. Berdasarkan pantauan, Bela Bonita mengutarakan ucapan selamat kepada Nopek Novian dan Yulia Lorena. Alhamdulillah, selamat ya Mas, Mbakku, ujar Bela Bonita ditilih pada Jumat 15 Maret 2024. Makasih Mama Cunda, makasih Mama Cunda, Samson siap melindungi Dek Cunda dari omongan-omongan negatif sambung Nopek Novian.